Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sementara itu Menteri PPN Kepala Bapenas Soehar Somono Arfa menegaskan perlunya pemerintah merevisi Undang-Undang IKN. Menurutnya Undang-Undang yang kini berlaku belum bisa mengakomodir sejumlah isu dan permasalahan IKN. Soehar Soehar juga mengungkapkan Undang-Undang yang kini berlaku juga belum detil menjelaskan kewenangan-kewenangan yang ada. Yang pertama soal kewenangan otorita. Kemudian yang kedua soal tanah. Kemudian yang ketiga adalah soal pembangunannya. Tapi inti dari semua itu adalah bentuk kewenangannya. Bentuk kewenangannya itu yang kita ingin perbaiki dalam Undang-Undang ini. Itu intinya sebenarnya. Tidak ada yang lebih spesifik dari itu. Karena kewenangannya diubah, maka dengan demikian hal-hal yang terkait dengan kewenangan termasuk soal pengaturan hak atas nanah, mengenai soal keuangan, mengenai anggaran dan barang, apakah kuasa atau pengelola itu sebenarnya berubah. Jadi itu intinya adalah di kewenangan. Sebenarnya perpres kewenangan khusus itu sudah ada. Tapi jadi sekarang karena ini Undang-Undang ini baru, kan perpres mengenai kewenangan khusus sudah terbit tahun lalu. Dengan perubahan yang ini tentu akan diperbaiki. Dan sesungguhnya banyak hal di dalam perpres itu yang kita adopsi ke dalam Undang-Undang. Terima kasih.